Sebanyak 30 kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan diambil sumpah atau dilantik oleh Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Jonet di Aula Gedung B Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Jumat 8 April. Para kepala sekolah yang dilantik ditekankan untuk meningkatkan kompetensi dalam hal teknologi. Wali kota menyampaikan bahwa pelantikan kepala sekolah ini ada yang promosi dan rotasi. Ada 4 kepala sekolah yang promosi dan 26 yang rotasi. Diharapkan semuanya akan lebih maksimal. Pihaknya menekankan kepada kepala sekolah untuk bisa menyesuaikan tanggung jawab, kemajuan teknologi, dan sistem belajar mengajar saat ini. Pasalnya, siswa sekarang lebih banyak menggunakan gadget, baik untuk mencari tugas atau lainnya, apalagi era pandemi saat ini. Disampaikan AAP, meskipun para guru tidak bisa mengkontrol muridnya 24 jam, namun yang terpenting saling menyesuaikan dengan bisa mengikuti perkembangan teknologi atau melek teknologi pada era modern atau digital ini. Kemajuan teknologinya, sistem belajar mengajarnya lebih cepat, karena dengan kegiatan siswa sekarang tidak sangat berbeda. Ya, siswa sekarang lebih banyak memilangkan gadget, yang baik mencari tugas dan sebagainya. Mungkin ada juga, apalagi di era pandemi seperti sekarang, terus jangan hanya murid yang harus menyesuaikan kepada sekolah, tetapi juga guru, kepala sekolah juga harus bisa menyesuaikan dengan keadaan murid sekarang. Ya, karena kelihatannya anak-anak hanya bisa menggunakan HP, tetapi ternyata disitu sudah ada progresi baru. Ya, progresi baru sebagai gamers, sebagai content creator, dan lain-lain. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Zainul Hakim menerangkan bahwa pemerintah Kota Pekalongan mengambil sumpah kepada 30 orang kepala sekolah dengan rincian 4 orang promosi, yaitu 1 orang untuk Kepala TK dan 3 orang Kepala SD. Kemudian 26 Kepala Sekolah Rotasi untuk Jenjang TK, SD, dan SMP. Irva Febriani, Batik TV melaporkan.